Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin oke untuk kali ini saya itu akan merekomendasi untuk dua senapan angin yang mempunyai laras pendeknya rasanya cuma 50 cm intinya jika kalian ingin berburu dengan jarak ya 50-60 cm ini juga menyediakan beberapa senapan angin yang rasa itu menggunakan laras pendek intinya kalau kalian penasaran dengan senapannya tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe disini itu sudah ada senapan angin Predator Sultan ya kita akan membahas untuk spek-spek Predator Sultan dari ujung larasnya dulu kita bahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya dulu ya untuk larasnya ini larasnya ini menggunakan laras baja simples ya dan larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 50 cm alurnya 12 OD nya 14 dan untuk di ujung laras ini pastinya ada penutup laras ya karena di setiap ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras yang fungsinya itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian ingin itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka subscribe kalian bisa banget ganti menggunakan peredam kalau tidak suka itu bisa gini doang itu bisa banget ya dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 intinya sudah mendapatkan gratis peredam yang super senyap dan OD nya sudah OD38 dan untuk bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc ya tidak menggunakan tabung GSM tapi menggunakan tabung Venom dan untuk di antara laras dengan tabung ini pastinya sudah telah dilengkapi dengan satu cincin laras sini sudah ada satuOLD yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga ras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang dan Kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya akan tepat sasaran ke Misalkan kalau di sini tidak dilengkapi dengan cincin aras itu pastinya alas dan tabungnya akan goyang-goyang dan Kalau kalian gunakan untuk untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya di sini dilengkapi dengan cincras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu bagian pengisian angin untuk pengisian angin ada di sebelah sini ya untuk pengisiannya ini menggunakan mini coupler dan untuk pompanya pompanya itu menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian bisa mempunyai dengan pompa Pompresor dan untuk di galeri senapan angin itu juga menyediakan beberapa kelengkapannya diantara ada pompa dan juga tele dan lain sebagainya intinya kalau kalian minat dengan kelengkapannya kalian bisa hubungin admin nanti kalian bisa dikasih tahu untuk harga-harga kelengkapannya gitu ya dan kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pasti pastinya ada di manometer ya untuk manometernya ada di sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya semisal kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor intinya disetarakan aja jangan sampai di nolkan atau dilebihkan biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet banget Oke lanjut bahas untuk kebagian chamber untuk cambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC di sini sudah menggunakan full CNC tidak semi CNC lagi ya serta sudah full CNC dan untuk bagian pengisian puru pengisiannya itu ada di tengah-tengahnya chamber siri itunya di setiap pengisian puru itu pastinya ada di tengah chamber dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian kalian isi dengan magazine dan juga bisa diisi dengan single suit intinya kalau kalian apa nyaman suka isi dengan single suit bisa juga kalau tidak bisa diisi dengan magazine gitu ya dan untuk di atas ini sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop dan bagian tarikan tarikannya itu ada di sampingnya chamber sini dan bagian tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever ya bukan lagi menggunakan tarikan gendel karena sudah menggunakan tarikan seat lever sehingga itu lebih ringan banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever dan di bagian bawah untuk di bagian bawah ini ada trigger ya untuk triggernya ini menggunakan trigger mag karena di senapan angin atau itu ada dua trigger ada trigger classic dan juga ada trigger mag kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag dan untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang ya semisal kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger oke kita bahas untuk ke bagian belakang ya untuk di bagian belakang ini ada setelan power dan setelan powernya ini dan untuk setelan powernya itu ada di dalamnya sini karena ini bisa dilipat dan kalian bisa melihat untuk setelan powernya ya ada di sebelah sini dan untuk setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk semul game dan juga ke kanan big game atau yang semul game itu untuk buruan kecil kalau yang big game itu untuk buruan besar intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk yang semul game yang kecil dan bagian popor untuk powernya ini menggunakan popor maju mundur ya intinya powernya itu bisa dimaju dan mundurkan sesuai selera kalian intinya bisa diatur untuk sesuai selera kalian ya bisa dimundurkan dan juga bisa dimajukan dan untuk di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya apa namanya ngambuk banget saat kalian bersih setelan bau kalian itu tadi sudah saya bahas untuk spek-speknya selanjutnya kita akan bahas untuk senapan angin yang kedua yang kedua itu ada senapan angin efek di efek bumbare ya untuk efek bumbare ini harusnya ini menggunakan laras beja simple dan untuk panjang rasa panjangnya itu cuma 50 cm jauh di ujung laras ini pastinya ada penutup ras yang digunakan sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka senyap-senyap kalian bisa banget ganti menggunakan peredam dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 intinya kalian itu sudah melakukan gratis peredam yang super senyap dan pastinya OD nya sudah OD38 yang bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung venom 500cc dan diantara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras di sini sudah ada satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperikat atau memperkuat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya akan tepat sasaran intinya kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras itu akan aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang dan bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya untuk pengisiannya itu menggunakan mini kukuler dan untuk pompanya menggunakan pompa PCP kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian bisa pompa dengan pompa compressor dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya untuk manometernya ada di bawahnya sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya semisal kalau anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor intinya disetarakan aja jangan sampai dilebihkan atau di nolkan ya biar aman dan pastinya awet banget senapannya dan bagian chamber chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 semi CNC di sini masih semi CNC belum full CNC untuk untuk pegasnya perlu pengisiannya itu ada di tengah-tengahnya tengah-tengahnya bagian tarikan tarikannya itu ada di sebelahnya chamber, juga untuk tarikannya ini menggunakan tarikan sheet lever sehingga lebih ringan banget dan eneng banget saat kalian gunakan untuk berburu untuk bagian stun power, stun powernya itu ada di apa namanya, di belakang chamber ya stun powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar, kalau yang small game itu untuk buruan kecil, misal buruan kecil itu apa sih kaya, untuk buruan kecil itu kayak burung tupa intinya buruan-buruan kecil, kalau yang big game itu baru yang buruan besar, contohnya kayak baby biawa intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 intinya kalau kalian menggunakan stun power itu jangan sampai kebalik ya yang big game yang besar, untuk yang small game yang kecil, dan untuk di bagian bawah sini itu ada trigger ya untuk triggernya ini menggunakan trigger mag, karena senapan angin itu ada 2 trigger, ada trigger klasik dan juga ada trigger mag kalau senapan angin bumbar ini sudah menggunakan trigger mag ya oke kita bahas untuk ke bagian belakang kita bahas untuk ke bagian power untuk popernya ini menggunakan poper klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah dan lalu di atas poper ini pastinya sudah dilengkapi dengan seteran pipih yang bisa dinaik turunkan intinya bisa dinaik turunkan intinya sesuai selera kalian bisa diatur dinaik dan turunkan ya lalu di belakang poper ini pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk persender di bau kalian itu tadi saya sudah membahas untuk spek-speknya sekarang kita bahas untuk harga senapan anginnya ya oke selanjutnya saya akan membahas untuk harga senapan angin ini ya untuk harga senapan angin efek bumbar itu cuma harganya cuma 3.500.000 saja kalau yang predator sutan ini harganya cuma 5 juta saja dan itu sudah termasuk harga promo dan juga free ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga tidak kehabisan harga promonya dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian itu sudah mendapatkan kelengkapannya ya ada 7 kelengkapan dan diantara kelengkapannya itu ada pas, tali sandang, gantungan puru, peluru pes, magajin, peradam, dan juga STKS ini ada 7 bonus kelengkapan karena sudah mendapatkan senapan angin yang support bagus ini dan juga mendapatkan kelengkapannya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh